Intro Nggak ku cerai dari suami karena campur tangan mertua konsep pernikahan Serin dan Gani Hairuman sederhana Gani Hairuman sudah membuat klarifikasi mengenai pernyataan Serin yang telah menyudutkan keluarganya Mantan suami Serin bahkan meminta segera membuat klarifikasi yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi Menurut Gani apa yang diungkapkan Serin tidak sesuai dengan fakta yang ada Menilik kisahnya rumah tangga Serin dan Gani bisa dibilang masih seumur jagung Tepat setelah masa ida Serin gigit jari ditalak sang suami Dugaan cekcok antar mertua dan menantup memicu yang membuat Gani Hairuman tega meninggalkan Serin Dikutip dari akun tiktok beredar momen pernikahan Gani Hairuman dan Serin yang begitu hitman Meski dilakukan dengan konsep yang sederhana namun Rona bahagia tidak bisa lepas dari wajah Gani Hairuman dan Serin Serin dan Gani tampak cantik dan gagah mengenakan pakaian berunuan senut Tak ada yang menyangka jika rumah tangga Serin dan Gani hancur begitu cepat Banyak netizen yang menaruh simpatik dengan nasib Serin dan berharap Gani segera menjelaskan duduk permasalahan yang sebenar-benarnya Sebelumnya Serin sempat bercerita kepada Ustadz Hanan Ataki mengenai kisah rumah tangganya yang hancur dalam sekejap mata Tak pernah terpikirkan oleh Serin rumah tangganya bisa hancur begitu cepat karena campur tangan mertua Kepada Ustadz Hanan Ataki Serin menjelaskan panjang kali lebar mengenai awal penderitaannya Saya itu pada tahun 2016 pernah berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang menurut saya Dia adalah laki-laki yang soleh, kenapa saya bisa bilang seperti itu karena dia taat kepada orang tuanya Membiayai kedua orang tuanya dan sayang kepada saudara-saudaranya Lalu sampai akhirnya dia ketemu sama saya di tahun 2021 Terus dia datang ke ibu saya, tiga bulan kami saling mengenal Dia datang ke ibu saya dan melamar saya, ujar Serin Pada saat itu dia bilang, dia tidak memiliki apa-apa Dia datang hanya ingin melamar saya untuk menunjukkan keseriusannya Kemudian akhirnya proses itu sampai kelamaran Namun pada 2 Februari 2023 kami malah batal menikah, lanjutnya Usai menjalani perjalanan hidup yang tak mudah keduanya akhirnya bisa menikah pada 2 Juli 2022 Melalui pernikahan itu saya dihadirkan seorang anak laki-laki Di antara kami dan Alhamdulillah dikabulkan Yang sekarang saya beri nama Ahmad Gajahai Rumar Cerita Serin Namun selama masa pernikahan berlangsung hubungan keduanya Tetap saja tak dapat restu atau redo dari orang tua suami Selama kami menikah, anak inilah sumber kekuatan saya dan suami Lantaran kami tidak pernah mendapatkan restu dari orang tua suami saya Sehingga sampai pada akhirnya Serin dijatuhi talak oleh sang suami Tapi Ustadz, 16 Juni 2023 kemarin jatuh talak itu kepada saya Saya baru selesai masa idah dan di usia anak saya yang baru 4 bulan Sekarang usia anak saya 8 bulan Awal mula kejadiannya saya sempat cekcok dengan mertua saya Saya selama ini sudah berusaha untuk berlapang dada dan saya mengerti dengan kondisi finansial keluarga suami saya Saya sangat meridoi suami saya memberikan nafkah ke keluarganya tanpa memberikan nafkah ke istrinya Tapi tetapi tetap dijatuhi talak itu Ustadz Saya disini mau bertanya Ustadz Apakah berdosa melawan mertua yang ikut campur rumah tangganya? Apakah dibenarkan suami memilih ibunya dan menelantarkan anak istrinya bakal masuk surga Firdaus? Tanya Serin sambil menangis Tontak para hadirin yang mendengar pertanyaan dari perempuan yang berasal dari tanggerang itu membuat hati terenyuh dan merasa sakit Bahkan Hanan Ataki sempat meneteskan air mata ketika mendapatkan pertanyaan tersebut Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Selamat menikmati